Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo para penggemar Hayzoblovers dimanapun kalian berada Berjumpa kembali dengan channel kesayangan kalian Yang mana disini Mimin akan membahas informasi terbaru Seputar si cantik Haiko Van Der Pecken dan Rangga Azob tentunya ya guys Yang mana dikabar terbaru kali ini Kalian harus tau kompak banget Haiko dan Rangga Azob dalam projek ini Dan semakin penasaran dengan informasi yang akan Mimin bahas kali ini Maka dari itu simak videonya sampai habis ya guys Agar tidak ada kesalahpahaman diantara kita Sahabat Hayzoblovers seperti yang kita ketahui bersama bahwasannya Hubungan asmara Haiko Van Der Pecken dan Rangga Azob untuk saat ini masih terbilang cukup dekat Kedekatan keduanya digadang-gadang memiliki satu komitmen yang cukup kuat ya Dalam artian mereka berdua akan tetap mempertahankan hubungan mereka sampai ke jana Atau sampai menuju puncak halal ya sahabat Haiko dan Rangga Azob merupakan salah satu artis publik figur yang nampaknya selalu dinantikan kehadirannya Ya, dikarenakan keduanya memiliki kemistri yang sangat kuat satu sama lain Yang mampu mendobrak karakter yang cukup menarik diantara Haiko dan Rangga Azob Akan tetapi dalam kesempatan kali ini Haiko dan Rangga Azob dipisahkan terlebih dahulu dalam sinetron Dikarenakan Haiko yang kini masih sibuk dengan beberapa projek di luar sinetron Seperti halnya ia menjadi BA atau brand ambassador dari produk kecantikan White Lab Dan juga melangsungkan beberapa projek pemotretan dirinya ya sahabat Nah, namanya sama seperti halnya dengan Rangga Azob Meskipun ia sibuk dengan syuting Dan juga tempatnya ia telah menerjunkan bisnis terbarunya ya sahabat Ya, mana bisnis terbaru Rangga Azob ini terinspirasi dari seorang wanita Ya, pastinya kita semakin penasaran ya Rangga Azob nampaknya memilih label yang cukup menarik Yakni berdagang ala Rasulullah Nah, sahabat hal ini Rangga Azob yakini bahwasannya Ya, mengambil nama yang mungkin belum ada ya sebelumnya Di toko lain dan juga Rangga Azob terinspirasi dari cara berdagang ala Rasulullah Ya, Rangga Azob lakukan ini ya cukup menarik Dan pastinya tidak semua orang tahu bahwasannya sosok Rangga Azob ini adalah sosok pria yang cukup taat nih untuk melakukan beberapa ibadah Yakni untuk kewajibannya sholat lima waktu dan juga berpuasa sunnah ya sahabat Nah, tentunya Rangga Azob ini adalah salah satu pria idaman para kaum hawa Dan juga selalu dinantikan kehadirannya di televisi Untuk memotivasi kita semua ya untuk para penggemar setianya Disini Rangga Azob dan Heiko Van Der Pecken yang sama-sama melancinkan bisnis terbarunya Heiko Van Der Pecken yang mana baru-baru ini juga melancinkan bisnisnya yang mana Berjudul Cafe Coco yang mana Heiko Van Der Pecken terinspirasi Dari sinetron yang pernah ia bintangi yakni sinetron Love Story The Series ya sahabat Yang mana juga Heiko Van Der Pecken pernah bermain di sinetron tersebut untuk memerankan sosok bunga Dan itu saja Heiko Van Der Pecken ini adalah salah satu wanita pecinta kopi ya Dan tentunya ini hal yang sangat membuat kita takjub kepada Heiko Van Der Pecken Meskipun usianya cukup mudah untuk menuti karir Akan tetapi kegigihannya ini patut kita ancungi-cumpol Nah sahabat Heiko Pers, pastinya ya kita mau inginkan yang terbaik untuk Heiko dan Rangga Azob ini Meskipun banyak yang mengatakan Heiko dan Rangga Azob ini terbilang Susah untuk dipersatukan Akan tetapi kita tidak tahu ya dengan takdir seseorang Semoga kedepannya Heiko ini bisa dipersatukan secepatnya Nah nampaknya kekompakan Heiko dan Rangga Azob untuk kemerintih bisnisnya ya Ya kini ketika Heiko dan Rangga Azob mempromosikan beberapa produk kecantikan Dan juga beberapa produk milik Rangga Azob Salah satunya Chris Chris Official dan White Lab ID Yang mana juga ya Heiko dan Rangga Azob menjadi BA dalam produk tersebut Kompak banget dong mereka berdua ini dalam segi hal apapun ya Dan tentunya kita akan selalu mensupport kesayangan kita ini ya sahabat Nah mungkin itulah tadi sedikit informasi yang bisa Mimin sampaikan pada kesempatan hari ini Jangan lupa tuliskan pendapat kalian di kolom komentar sebanyak-banyaknya ya guys Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih